A'udhu billahi minasyantanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim yakumu karena Nabi Yusali karena Nabi Yusumu berarti menunjukkan sering menjadi kebiasaan yang beliau lakukan kalau khobarnya berupa itu menunjukkan suatu kejadian yang menjadi kebiasaan itu adalah tiga fungsi kana tergantung pada predikit atau khobar bisa berupa kata benda kata kerja itu cara wawasan aja yang penting sekarang kita fokus ke Al-Qiro'ah untuk menambah kosa kata masing-masing menyiapkan polpen dan kertas karena kita akan menemukan beberapa kesalahan tulis dalam teks buku depak ini sudah ya normal karena kita akan menemukan beberapa kesalahan cetak dalam buku depak ini ismu ismu asalnya abihi karena dia Menteri Mudafilah dibaca cer alamanya ya karena dia termasuk asma sitah ismu abihi nama bapak beliau Nabi Muhammad salallahu alaihi assalam abadullahi ibn abdil muttalib wa umuhu aminatu bintu wah bin dan ibu nanda beliau adalah aminah binti wahab aminah termasuk isim khairi munsorif ya makanya aminatu tidak boleh aminatun karena dia isim alam plus taknis wa tufiya dan meninggal abu ayahandahu beliau wakana ibna syaharoyini dan beliau putra usia dua dua bulan wahua dan beliau fibatani umihi masih di dalam kandungan ibunda beliau fumma kemudian tufiya umuhu wakana umuruhu sita sinina disini baca sita karena dia menjadi khobarnya kan karena umur beliau enam tahun farabbahu lalu rabbayu rabbya dalam merawat tarbiah hu beliau jaduhu abdul muttalib walamma tufiya jaduhu abdul muttalib dan tatkala tufiya meninggal dunia jaduhu kakek beliau abdul muttalib rabbahu amuhu abu talib rabbah merawat hu beliau siapa yang merawat amuhu abu talib wakana umuruhu nah ini ada kesalahan juga seharusnya samani tamaniyah sinin inget untuk angka delapan dalam bahasa arab itu sering kalian apa masih kita keliru tamanin tamaniyah delapan dalam bahasa arab itu dia di berlakukan sebagai isim mangkos sebagai isim mangkos itu apa isim yak mu'tal yang akhirnya berupa yak permanen dan sebelumnya dibaca kasro kalau dalam alafiyat dicontohkan almurtagi da'in rodin wazin dan seterusnya ikuti karafa dan jair alamnya kan dengan harokat mukad mukad darah alalia di angka samaniyah tun itu diberlakukan sebagai isim mangkos dan sebagaimana kalian ketahui isim mangkos isim maksur ketika dia diberi tak tak nes maka kemak kemangkusannya itu hilang kemaksurannya hilang dan eropnya berubah kebapa beralih kepada tak tak nes tersebut disini yang betul adalah waka na'om ruhu samaniyah sini ada ada nyonet tapi disini enggak tertulis mungkin salah cetak yang betul adalah waka na'om ruhu samaniyah sinina boleh sininin ya boleh itu beberapa perbedaan sininin boleh sinina bu bu waka na'om ruhu samaniyah sinina karena dia diberlakukan sebagai isim mangkos dan disini statusnya sebagai khobar nya karena sehingga kalau isim mangkos kalau nasab kan alamnya harokat da'om padaya samaniyah sinina dan disini indas syghori tanpa alif kalau as syghor pakai alif itu jamah dari kata sahirun kecil kalau syghori itu adalah bentuk master dari kata sahurah atau sahurah pada masa anak jadi disini betul adalah tanpa alif indas syghori amila muhammadun firi ayat al-gonam yang muhammad bekerja mengembala dumba kemudian daba pergi al-syam ma'ammi hiabi talib untuk berdagang khadijata khadijata jadi statusnya sebagai maful kemudian nabi menikah dengan sayyidah khadi khadi jaba adada liga setelah wakana umruhu khamsan waishyirina sanatan umur beliau adalah 25 tahun waumruha sementara umur sayyidah khadijah arba'ina sanatan walamma kana umru arba'ina sanatan ba'atah disini juga ada lagi seharusnya disini yang tepat pake domir ba'atah hullahu yang lafal muhammadan disini dibuang jadi seharusnya pake domir walamma kan umru arba'ina sanatan ba'atah hullahu disini muhammadannya di diapos nabi yan wa rasul sebagai nabi dan rasul hummatu fi'ammuh abu talib alladzi kana yahmi melindungi lihat kana yahmi disini bentuknya fi'il mundara jadi selalu melindungi selalu melindungi nabi muhammad khabarnya berupa fi'il mundara min adha kuraisin dari gangguan kaum kurais wakan umru khamsina sanatan umru beliau lima puluh tahun ketika abu talib meninggal dunia kemudian disusul oleh istri beliau tercinta khadijah wahiyah dan khadijah orang yang pertama beriman kepada Allah dan rasul nya dan perempuan pertama yang mempercayai membenarkan kenabian beli disini boleh langsung mutaati kepada maful beh boleh pakai bak sadaqat binubu wadhi merihi wawafatuhu dan wafatnya beliau fithaniya asyara pada tanggal 12 min syahri rabi'il awali minas sanatil hadiyata asyarata dari tahun 11 hijrah wakana umruhu salat ada keliru juga ya ada seharunya salatan wasit tina kenapa jadi khobar nyaka karena nasab jadi yang betul adalah wakana umruhu salatan pakai alif ya wasit tina dipakai pakai ya wasit tina sanatan umur beliau setiap 63 tiga tahun masih berapa menit ya terima kasih nih sudah dijelaskan oleh beliau Bapak Mujibur Rahman tentang kau idah kana dan juga ada teks bacaan tadi yang sudah dibenarkan tulisannya betul ini oke oke banyak kekeliruan ternyata terima kasih kita lanjutkan ke sesi tanya-jawab mungkin dari teman-teman kelas 9 ada yang ingin ditanyakan